Pemirsa hanya karena mengomentari status di media sosial, tiga orang pelaku yang masih dibawa umur tega melakukan pengeroyokan terhadap temannya hingga babak belur di kawasan Ciberem, kota Cimahi. Polisi menangkap para pelaku kurang dari 1x24 jam pasca video pengeroyokan viral di media sosial. Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi menangkap para pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang masih dibawa umur yang terjadi di kawasan Ciberem, kota Cimahi. Polisi menangkap ketiga pelaku di kediamannya 1x24 jam pasca video pengeroyokan viral di jejaring media sosial. Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Imbron Ermawan, ketiga pelaku yang masih berumur 15 tahun ini melakukan pemukulan terhadap korban yang masih berusia 14 tahun hanya karena korban mengomentari status teman perempuan pelaku di media sosial. Pihak keluarga korban tetap memperkarakan para pelaku yang merupakan teman sekolah korban meski sudah dilakukan mediasi. Yang sama-sama korban dan pelaku di bawah bulan ini, pelaku mengundang korban untuk hadir di TKP. Sampai akhirnya terjadilah pengunian tersebut yang viral di media sosial. Orang tua korban tetap bertahan awal kasus tetap dilakukan. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 unit handphone, pakaian hingga helm. Akibat perbuatan pengeroyokan ini, ketiga pelaku yang masih berstatus pelajar SMP ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya dunia maya dihebohkan dengan video pengeroyokan terhadap korban oleh 3 pelaku. Korban dipukul hingga ditendang sehingga mengalami luka yang cukup serius di bagian wajah.